Burung tepus merbah sampah, atau chestnut winget bubbler, adalah jenis burung pengicau kecil, yang tergabung dalam keluarga timalidae. Deskripsi Burung tepus merbah sampah, memiliki nama ilmiah, Cianoderma erythropterum, yang dideskripsikan oleh Blit, tahun 1842. Burung ini, adalah jenis burung wabler berukuran kecil, panjang tubuhnya sekitar 12 cm. Bulu pada tubuhnya, didominasi warna coklat karat. Pada bagian muka, bulunya berwarna abu-abu. Terdapat lingkar mata, yang berwarna biru mencolok. Bulu ekor dan bulu sayap, berwarna coklat berangan. Pada waktu berkicau, tenggorokan akan dikembungkan, dan tampak bercak kulit berwarna biru pucat, pada sisi leher. Iris mata berwarna coklat kemerahan, parunya kehitaman, dan kakinya berwarna abu-abu krem. Beberapa ras dari burung tepus merbah sampah ini, memiliki warna abu-abu lebar pada bagian dahi, dan variasi warna merah, pada tubuh bagian atas. Habitat Burung tepus merbah sampah ini, adalah spesies burung penetap, yang umum dijumpai sebagai penghuni tumbuhan bawah, di hutan dan semak sekunder, pada ketinggian di bawah 800 meter dari permukaan laut. Kebiasaan hidupnya, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mengendap-endap di dekat tanah lantai hutan. Lebih menyukai hutan sekunder kering dan semak. Makanan Burung tepus merbah sampah ini, pada umumnya memakan berbagai jenis serangga, dan juga buah-buahan kecil. Perkembang biakan Di Kalimantan, musim berbiak terpantau mulai dari bulan Maret sampai bulan Juli, dan bulan Oktober sampai bulan November. Diperkirakan, burung ini dapat berbiak lebih dari satu kali dalam setahun. Sarangnya berbentuk kubah, dengan pintu masuk di bagian sisi samping. Sarangnya terbuat dari dedaunan kering, terutama daun bambu dan rumput kering. Jumlah telur sekali berbiak, biasanya antara 2 sampai 3 butir, telah diketahui dan tercatat, menjadi obyek parasit sarang, oleh burung kedasi hitam. Wilayah jelajah sebaran, dari burung tepus merbah sampah ini, tersebar mulai dari Thailand, Singapura, Semenanjung Malaya, termasuk Indonesia. Terdiri dari 5 subspesis yang diketahui, dari burung tepus merbah sampah ini, dengan daerah persebaran, antara lain. Pertama, Cianoderma erythropterum erythropterum, blit, 1842. Sebarannya mulai dari ujung selatan Myanmar, Tenas Serim Selatan, Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaysia, Singapura, dan Kepulauan Natuna Utara. Kedua, Cianoderma erythropterum piropaya, Hartlaup, 1844. Tersebar di Sumatera, termasuk Kepulauan Batu, Bangka, dan Belitung. Ketiga, Cianoderma erythropterum fulvifentris, Richmond, 1903. Tersebar di Kepulauan Banyak, lepas Pantai Barat Laut Sumatera. Keempat, Cianoderma erythropterum bicolor, blit, 1865. Tersebar di Kalimantan bagian Urara, termasuk Pulau Banggi. Kelima, Cianoderma erythropterum rufa, Chasen dan Klos, 1927. Tersebar endemik di Kalimantan bagian Selatan. Status konservasi. Status konservasi dari burung tepus merbah sampah, adalah resiko rendah, atau list concern, menurut daftar merah IUCN. Klasifikasi Ilmiah Klasifikasi Ilmiah, dari burung tepus merbah sampah. Kerajaan, Animalia, Filum, Chordata, Kelas, Aves, Ordo, Paseri Formes, Family, Timalidae, Genus, Cianoderma, Species, Cianoderma erythropterum. Itulah sekilas, dari burung tepus merbah sampah. Semoga bermanfaat.